Bang, kalau nyalip kerjaan orang termasuk produktif nggak bang? Tadi kan ada dengannya soal produktifitas Jawaban lu, tetap kerja Nah, kalau nyalip kerjaan orang Produktif apa nggak? Hai Ovens, balik lagi di Ngabuburit at Home Masih bersama gue Ari J Dan gue Lydia Sudah incem nih nggak? Nggak pulang-pulang nih orang Iya Tapi duit pak gimana? Dan kita kali ini di PSOT ini akan membelajakan QN-nya Dari Ovens Iya, udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke PO Box-nya OPPO Waduh, jaman itu banget PO Box Ke ininya Kak Surya Ini gue bacain dulu ya pertanyaan pertama nih Bebas Ada dari drama.internet Bisa fallback? Tanya Nggak bisa Nggak bisa ya? Nggak Karena nggak semua orang pengen tau kehidupan lo Iya bener juga sih Iya bang Ugly truth Iya bener nggak sih? Iya 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 Gue pengen tau kehidupan Bahkan lo kenal pun ya Bahkan gue kenal pun Kayak misalnya ternyata postingannya tidak begitu menarik buat lo ya Kenapa? Iya Hak kita juga untuk Betul Iya bener-bener Dan kadang juga nggak mengganggu pertemanan sih Nggak juga Kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu ya Cuali dulu jaman PAH kali ya Kalau jaman PAH kan circle-nya kecil Cuma buat temen doang Bahkan gue sering kayak misalnya Kok lo nggak fallback gitu? Lo mau temenan di Instagram atau temen dunia nyata? Asyik Kalau dunia nyata ayo kita temenan Iya bener-bener Dari Fahmiannafi12 Iya Gimana sih bang supaya tetap produktif pas bulan puasa begini? Kerja Iya betul Di rumah Tagihan Iya Oh iya bener Inget tagihan Iya bener Tetap produktif di bulan puasa Karena begini Banyak temen-temen gue yang produksi di stop dulu untuk sementara Penulis Temen-temen gue penulis Penulis komedi Pelaku seni yang lainnya gitu Akter segala macam Komedian Karena proses kreatif ini ketika lo berhenti Terus Dengan dalam waktu yang lama Lama-lama lo nya speednya berkurang Tumpul Jadi tumpul Iya bener Speednya ngurang Ketika lo nggak ngapa-ngapain Cuman push rank doang tiap hari Ada nih yang nanyain ID Mobile Legends Ntar aja deh Ntar aja Jadi kalau kayak gitu-gitu doang Nanti bakal tumpul Sementara lo nggak current sama yang sekarang Misalkan ada gosip apa Atau ada kabar apa sekarang Terus lo nggak berusaha membuat jokes dari situ Atau nggak berusaha mengembangkan berita itu Jadi sebuah Konten Jadi sebuah konten Ya udah nanti akan kebiasaan Lo akan nyaman cuman baca doang Nggak bikin apa-apa Jadi nggak produktif jadinya Iya bener Bener Dan podcast lo juga termasuk Lahan lo latihan kan sebenarnya Latihan banget Karena banyak banget kan Aspek ketika lo In group gitu Aspeknya banyak banget kan Timing, power Punchline mau dimana Bridging mau kemana gitu Itu mesti dilatih terus sih Lanjut Ini bukan pertanyaan Tapi gue pengen tau respon lo Dari gas.pamungkas Ya Lo ada dimana-mana sekarang sur Kocak bedah Baban atau puji Gimana tuh lo menangkapi Ini termasuk pujian Menangkapi orang-orang yang Yang ngomong kayak gini Kocak bedah Anaknya puncor banget Alhamdulillah sih Ini beneran kayak Lo bersama atau gimana nih Kalau dia nggak ngerasa deket sama gue Dia nggak akan ngomong kayak gitu nggak sih Iya Nggak bakal ngomong sesantai itu Apa yang gue lakukan selama ini berarti berhasil Bisa bikin orang ngerasa Lebih deket sama lo Walaupun nggak pernah ketemu juga Iya bener Tapi ada batasnya Jangan sampai Ya nantilah Tau lah batas-batasnya ketika lo Nggak bisa masuk terlalu dalam Nggak bisa Berkata seenaknya Mentang-mentang temen Kan gitu Nggak sih gitu deketnya Tapi Hal-hal yang kayak gini Yang encouraging gue Untuk Wah ternyata gue bisa Ayo bikin lagi Iya bensin Bensin banget sih Thank you bos Sampai ketemu bos Ada yang nanya nih Apa ya Dari Iqbal Makrifat Iqbal Makrifat Oke Gimana caranya tetap bahagia Waduh Berat 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 Harus dijawab dengan berat Gimana caranya tetap bahagia Set kebahagiaan lo Jangan tinggi-tinggi Ketika orang punya Gue akan bahagia punya Ferrari Itu ketinggian menurut gue Ketika lo set bahagia lo Gue udah cukup bahagia dengan Mobil gue yang sekarang Ya lo bahagia Jadi Jadi orang yang lekas bahagia Itu menyenangkan tau Jadi nggak punya Nggak punya Beban banyak untuk Fulfill Kebahagiaan lo Jadi lo punya level up happinessnya Diturunin aja Ketika lo bisa Nongkrong sama temen-temen lo Gitaran Teriak-teriak Abis itu motoran Udah bahagia Yaudah gitu Adaptasinya level up happinessnya Yang diturunin Bukannya lo yang berusaha Mencapai happiness lo Yang terlalu Muluk dalam tanda kutip Dari Abdi.zt Halo Abdi Oppo yang kameranya bagus Apaan Kak Sur? Pake handphone yang gue pake aja Oppo Reno3 ini Kameranya sugap Asli Sumpah gue nggak bohong Sugap apaan? Bagus Bagus Yoi Bisa 20 kali zoomin Dari Inildi Halo Inildi Terserah yang mau jawab Atau nggak Bang Kalau nyalip kerjaan orang Termasuk produktif Nggak bang? Tadi kan ada yang soal produktif Jawaban lu Tetap kerja Nah kalau nyalip kerjaan orang Produktif apa nggak? Ini sering terjadi Gue sama Darto Gue sama OMS kan Satu manajemen OMS yang punya manajemennya Gue masuk ke situ Jadi Marketnya gue sama Darto Ini kan Mirip Mirip Sebenernya bukan nyalip Gue tuh kan Harganya emang Di bawah Darto Kebijakan dari manajemen gue Ternyata Harganya di bawah Darto Cuma mungkin sekarang Kualitasnya lebih kelihatan Jadi Menurut gue Itu bukan nyalip Kerjaan orang Itu Kebijakan klien Benar Kita bisa Oh jadwalnya masuk Oh harganya masuk Ya sikat Meskipun sudah Beberapa kali Ditawarkan sama Kan klien Biasanya gitu kan Pitching ke si ini Si ini Si ini Yang kira-kira Mirip Singgungan gue Di lingkaran market gue Sikat gue sama Darto Singgungannya besar Jadi Ya sering kesalif Produktif dong Kita tidak peduli Next dari Fadila Honert Halo Halo Fadila Bang pas Zaman lo muda Seberapa sering lo nongkrong Zaman gue muda itu Gue SMA udah jagain studio Jagain studio Lo tau studio banget ya Yang ada Gue dulu Mangan Suka kok Mangan yang jaga Eh gue Serius Bukan waktu gue ngeband Bukan lo Gak semua dong Gak semua dong Salah satu studio aja Jangan lupa timur Terus Gue dijagain studio Jadi mau gak mau Gue nongkrong Gue punya band sendiri Terus gue jagain studio Terus ada tongkrongan gue disitu Seberapa sering gue nongkrong Hampir setiap hari Karena gue emang jarang di rumah dari Bukan se-rable itu ya Cuman Jarang aja di rumah Gue nongkrong aja Sore Abis maghrib Keluar Keluar rumah Meskipun gue di rumah Gue keluar gitu Nongkrong sama temen-temen gue Mungkin ini sih Kalau misalnya Direletin pertanyaan soal nongkrong Tuh Apa namanya Kalau disebutan bahasa ini Memang insight lah ya Insight Insight gitu lah Dan itu kan Banyak orang yang susah Untuk nyari insight gitu Padahal ya Ya dia ditongkrongan lo banyak It happens a lot Di sekitar lo Lebih peka kan Iya Bener-bener Sesimpel kayak Ada tetangga aja Tetangga kan tipikal gitu ya Apa nih Borong nih pak Kenapa Kenapa Kita lagi Mau lebaran Jadi ini lebaran Ya emang kalau mau gak belanja Ilang Ilang gitu ya Bahasa-bahasa tetangga yang kayak gitu Kadang-kadang It happens a lot Iya Dan ketika Itu sebuah bahan Ya jadi bahan Jadi menarik Kayak gitu Dari siri ada Lopes Bang kenapa lubang hidung ada dua Karena gini Ini serius nih pertanyaan Ini serius Gue juga jawab Kenapa lubang hidung ada dua Karena Lo hanya punya dua telunjuk buat ngupil Ah Masuk akal Lo ngupil pake apa telunjuk ya Apa pake jempol kaki Gak kan ada dua Ada dua Ada dua tipe orang kan Telunjuk sama kelingking Emang ada yang Ada Bokap gue Kelingkingnya gede banget Ada jempol Maksudnya Orang bilang tuh biasanya Karena lubang hidung kecil Pakainya kelingking Oh iya Gue sedih kadang Ngomor orang-orang Kayak bokap gue Karena Jari cuma Dua sih telunjuk Kita mau bahas bokapnya deh Gak usah Gak usah Biar bokap gue yang terkenal Ini ada nih pertanyaan dari Malik underscore Syahban Perang gak Udah lama Edit videonya Buat diposting Pas udah jadi Lupa disimpen Kayak ngedit kan bukan dia Enggak Kalau buat Buat instastory gitu-gitu Sering Gue orangnya lupaan Gue lo gak lupaan banget Makanya oke Coba Siapa dia? Redia Ari Gak segitunya berarti Iya oke Gue lupaan Itu utama nama Serima Sur Wee sombong lo sekarang Rasanya gue ngapa-ngapain deh Gue lo ngatain gue sombong Iya iya Entah-entah artis Lo lupa lo sama gue Kok lo prejudis sih gitu Meskipun gue Iya gue lupa sih sama lo Cuman kan gue gak perlu Mengingat semua orang Tanya apa tadi Gue juga lupa Iya kan lupa Lo lupa ngasih video Sering-sering banget Sering banget Jadi makanya gue harus punya Gue manajer gue tuh harus Nih abis ini apain lah Abis ini videonya gimana ya Gue harus operin ke orang dulu Jadi gue emang bener-bener rely on someone Untuk Gue gak bisa kerja sendirian Iya Gue gak biasa sendirian kan orangnya Soalnya Gue simple makan aja di mall Gue gak bisa sendirian Kan rame kalau mall Gak maksud gue Kalau tutup baru lo bisa sendirian di mall Masa gue gak ajak kenalan semua orang Oh ya bener juga sih Gak bisa gue gak bisa sendirian orangnya Selanjutnya nih Terakhir Dari Nih Ikenap Hai Nih Ikenap Napa Gimana cara Aksur Jaga kesehatan di tengah Kesibukan syuting Dan kerja di rumah Apa ya Jaga kesehatan Biasa minum vitamin doang Gue olahraga enggak Dengan Lu yang main colok-mentok sana sini Kan Sehat tuh Bener-bener yang utama kan Iya Iya sih Wah gue jadi merasa ditegur nih Gue harus Gue gak olahraga Gue sekarang lagi gak olahraga banget Karena Ya mungkin Excuse aja kali ya Harusnya bisa disem-sepetin sih Jaga kesehatannya sih Menurut gue Kesehatan itu bisa keluar Lu akan jadi sehat ketika Kepala lu sehat Ketika hati lu sehat Gue berusaha menjadi orang yang Enteng sekarang Gue dulu orangnya Ih Lu mikir banget tuh ya Iya mikir banget Terus kok si ini Duitnya banyak banget ya Padahal kerjanya kayaknya biasa aja Oh itu bukan Bukan mikir berat sih Itu iri dengki aja Asli Asli Itu bisa bikin lu sakit Bener-bener Sampai sekarang Gue latihan untuk Wih Gila Mobilnya bagus banget Alhamdulillah Mudah-mudahan dia dikasih rejeki yang banyak lagi Gue lagi belajar Ngedoain orang Banyak-banyak Jadi Nyingkirin Penyakit hati itu Kayaknya bisa menyehatkan Jadi Walaupun lu gak bisa Work out sekarang Setidaknya lu berusaha untuk Jaga kesehatan dari pikiran dan hati Gue seneng aja Gue bahagia aja udah Gue seneng aja udah Ngeliat anak gue Pagi-pagi jadi Elsa gitu Terep-terep Gue seneng-seneng aja Lu gak panik Khawatir gitu Waduh Kenapa dia jadi Elsa Kekhawatiran gue sih Bukan masalah itu ya Ketika nanti mereka Beranjak dewasa Ada yang ngapelin Gue sih kepikiran Oh iya anak lu Jaya semua lagi kan Anak gue diapelin orang nih Kayak Tore gitu Anaknya udah Pada gede-gede kan Tiba-tiba di whatsapp gue Gue lagi bete nih sur Kesini dong Kenapa emang Cowoknya anak gue Lagi main ke rumah Gue sih gak kepikiran Itu akan terjadi sama gue nanti Karena lu ngebayanginnya Lu dulu Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Tenang kan sekarang ada CCTV Oh iya Bener juga Gue pasang 60 titik Di rumah gue Dari rumah ngapain lu Tapi lu pernah gagal Waktu Gagal kerja Atau syuting Atau apapun itu Gara-gara sakit Pernah Gue kehilangan Satu program Gara-gara gue harus Masuk rumah sakit Waktu itu Dan itu gak bikin lu Peduli sama kesehatan Sayangnya Batu Asli Gue masuk rumah sakit Karena infeksi saluran pencernaan Gue harus seminggu Di rumah sakit Sementara program harus jalan Dan harus syuting Dan gue harus digantikan Sama orang lain Dua minggu Setelah itu TV-nya Memutuskan untuk Kita Stop aja deh Kita Apa namanya Kita ganti dengan si ini aja Untungnya TV-nya fair Dan gue merasa juga itu fair Karena Image sebuah program itu Harus lengket sama hostnya Ketika hostnya hilang satu Itu akan berkurang Ketika ada yang menggantikan satu Dan dia Pantas Dan dia Bisa untuk gantiin gue Ya kenapa enggak Mungkin rejeki gue Cuma sampai sini Diganti sama rejekinya dia Gas Di rumah sakit Kalau sudah ada Tidak disangka-sangka ya Ternyata Surya Insomnia Surya Insomnia Sangat senang sekali Bersyukur Iya beneran Iya beneran Gampang tau Cobain deh Cobain deh Alhamdulillah Alhamdulillah Capek pak Kalau mikirin Temen-temen gue kan Kayak-kayak banget gitu ya Tapi gue Gue udah pertanyaan jujur nih Kenapa? Jadi Apa ya Seniman Artis Medioker tuh Seberapa sulit sih? Dibilang gak terkenal enggak? Semua orang tahu lo Tapi dibilang Terkenal banget enggak juga Jadi gue analoginya gini Kalau lagi di bawah banget nih Lo pasti punya mimpi Dan lo lagi semangat-semangatnya Untuk ngejar itu Kalau lagi di atas ya Lo udah punya Tapi kalau lagi di tengah Ini kayak fase bimbang gitu Betul Dan itu yang terjadi sama gue sekarang Gue menikmati prosesnya aja kali ya Karena Mungkin ini steppingnya Untuk menjadi Sule Untuk menjadi Andre Untuk Vincent Desta Untuk menjadi Raffi Ahmad Gue belajar banyak dari mereka sih Ketika gue tanya Gue juga gak tahu Gue disini Gue cuma memanfaatkan potensi gue Sebaik mungkin Kesempatan sebaik mungkin Dan jadilah gue sekarang Dan gue gak lantas pengen instantly Gue harus jadi dia Gue harus sekaya dia gitu Jadi artis mediocre itu Tenang men Gak dicariin orang ketika lo gak kerja Amin Iya Dan ketika lo ada Orang-orang jadi seneng Justru menurut gue Advantage-nya adalah disitu Makanya gue gak pernah Kalau lo perhatiin Instagram gue Gue jarang banget posting Ketika gue lagi kerja Kenapa? Ketika gue gak posting gue lagi kerja Kelihatan banget nganggurnya Kan banyak banget temen gue Dari satu syuting Dari dua syuting program ini Gue kira supaya Apa followers lo deket sama lo Secara pribadi Gak 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 Bagaimana temen gue gitu Uy syuting ini Syuting itu Wah alhamdulillah Di instastory nya gitu Kok gak syuting-syuting Biar gak kelihatan ketahuan Keep it lo aja Keep it lo Tenang It's lo It's lo Tiba-tiba Gue biasanya promo program Ketika udah jalan Kayak gue promoin program Ketika belum Tapi kalo gue Gue pribadi Gue gak nganggep lo Sebagai mediocre sih Karena gue Sejujurnya gue lebih kenal lo Sebagai seorang Announcer Gue inget banget Waktu gue SMA Mimpi gue adalah Gue pengen jadi penyiar Karena Gue pengen Bikin orang yang Dengerin gue Ngerasa ditemenin Ada temennya Nah Sampai Pas gue Gue terinspirasi Salah satu Sebenernya juga dari lo juga Nah jadi Sampai sekarang Lo ada disini Menurut gue Lo tuh Bisa bikin orang-orang Ngerasa Mereka Temenan sama lo Walaupun Mereka gak pernah ketemu lo Iya bener Gitu Iya Iya itu tadi Mungkin karena gue belajar banyak dari radio kali Yang gue inget adalah Ketika lo jadi penyiar radio You have to touch them Deeper gitu As simple as Buat kamu yang lagi Bingung Mau ngebales chatnya dia atau enggak Itu kan spesifik Ya personal banget ya Lebih spesifik Lebih dalem Atau buat kamu yang lagi di rumah Semua orang lagi di rumah Ya Kalo kita kerucetin lagi Lo yang lagi bingung Mau ngapain Yang common terjadi Iya Dan ketika Mereka denger Dan bener-bener Di dalam keadaan itu Udah ngerasa nyaman Mungkin tidak semuanya Mungkin gak semuanya Tapi kalo Pas lagi dapet tuh Momennya Oh beneran gue lagi nyender Disebut Oh lu maksudnya lagi ngobrol sama gue Iya Iya gitu Tingkat psikologis yang kayak gitu Yang gak bisa didapetin Mungkin Mungkin not even di TV Atau di podcast ya Ketika di radio tuh Kenapa gue Stay jadi penyiar radio Karena gue pengen dapetin itunya terus Touch them deeper Jadi mereka akan inget terus Gue pernah merasa ditegur sama Suri Iya Oke kita tegur Buat offense yang lagi rebahan di rumah Nangabu Burit Nunggu Buka Sambil Nontonin kita Semuanya Semuanya kayak gitu Yang lagi aus-ausnya Semuanya aus Ya kali aja kan ada yang olahraga Nunggu Iya bener Ya ini Ada Penutup dari Surya Insomnia Iya Soal Buat kalian yang mau Bergerak nih Ke Industri kreatif Lu ada saran gak Lu kan yang udah lama Iya Pesan gue Niatin dulu Jalanin dulu Doain dulu Gak mungkin gak didengar Oh so sweet Ya demikian tausiah kita Ini Kenapa Oke deh Thank you banget Terima kasih I'll see you on top ya Yailah Gue punya feeling Kadang-kadang Lu nanti bakal jadi sesuatu Karena gue pernah dibilang gitu Sama orang dulu Oke deh Thank you banget Buat taburolannya Terima kasih juga offense Sudah menemani kita Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Yap Sama Bintang tamu selanjutnya Di jam yang sama Di Ngabuburit At Home Bersama gue Riji Dan gue Lidia Cukurin suamnya Pami Bye-bye Hai fans Kita mau ingetin lagi Kalau OPPO punya program Sejernih Depan Mata Dimana setiap pembelian Satu smartphone OPPO Sama dengan kalian Berbagi satu berkah Ramadan Untuk teman yang membutuhkan Betul sekali Dan kalian Bisa beli smartphone OPPO Di rumah Karena sekarang ada program Better at Home Dimana kalian tinggal Whatsapp Nanti dikirimin HP smartphone OPPO-nya Ke rumah Dan gratis Ongkir Iya Gratis Ongkir Jangan lupa ya Untuk info lebih lanjut Seks deskripsi di bawah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.